selamat menikmati simulasi dinamika sistem atau simulasi dinamika sistem proses order 2 silakan nanti diisi nama kemudian tujuan dari patikum ini untuk mengetahui rumusan sistem order 2 kemudian mengetahui pengaruh dari si atau damping ratio terhadap tanggapan sistem order 2 oleh masukan step sistem order 2 fungsi alihnya ini output per input dirumuskan sebagai omega n kuadrat per s kuadrat plus 2c omega ns plus omega n kuadrat jadi omega n disini adalah frekensi natural kemudian c disini adalah dampeng rasio nah sistem order 2 ini bisa anda temukan di dalam sistem mekanik seperti ini misalkan ada suatu massa katakanlah suatu kendaraan gitu ya dengan ada rodanya yang bisa digeser ke kanan ke kiri nah disini ada absorber kemudian ini pegas sehingga kalau misalkan suatu sistem mekanik ini dengan massa ini kita beri gaya U nanti akan terjadi pergeseran titik dari Z0 ke Y yang pergeser disini disini nanti ada massa mempunyai berat kilogram kemudian pegas tetapan pegas kemudian disini ada shock absorber yang mempunyai tetapan untuk apa apa ini selainnya ya shock absorber B ini sehingga ini bisa disari nanti secara hukum fisika matematika bahwa output per inputnya Z output per input U ini bisa diremiskan sebagai B S plus K per M S kuadrat plus B S plus K nah untuk rangkaian simuling percobaannya adalah seperti ini jadi disini unit step disini task force function sistem mode 2 nanti sesuai dengan yang percobaan kita lakukan disini bus ya bus kemudian ini juga sama step ini diisi dengan 1 ini diisi dengan nilai 0,5 ini 0,95 kemudian semuanya nanti diamati oleh maskeras scope jadi yang pertama ini grafik untuk input ya yang kedua grafik untuk tanggapan dari sistem order 2 yang ketiga ini adalah grafik referensi untuk mencapai 5% atau setengahnya ya kemudian ini mencapai sampai 95% ya contoh misalkan omega n sama dengan 1 kemudian damping rasional 0,5 ya maka kita masukkan ke fungsi umum apa ya rumusan umum sistem order 2 ini ya makanya nanti menjadi ini tadi omega n kuadrat sehingga jadi 1 kuadrat kemudian per s kuadrat tadi ini c 2 c s ya plus omega n sehingga disini kita tinggal diisikan 1 kuadrat per s kuadrat plus 2 nah ini setengah sini damping rasional atau sini setengah ya s plus 1 sehingga menjadi per s kuadrat plus s plus 1 nah kita lihat karakteristik dari sistem order 2 seperti ini jadi kalau ada input nya satu ini ya maka output sistem order 2 tanggapannya oleh masukan yang satu ini adalah dari 0 naik ya naik sampai nilai setengahnya itu namanya nanti ini adalah last time PR ya sorry tadi delete time jadi delete time itu output mencapai setengah dari referensi kemudian sampai naik sampai sesuai dengan sama dengan input apa ini referensi ini namanya adalah last time PR kemudian akhirnya tanggapannya semakin lama semakin naik naik sampai puncak nah nanti besarnya dari titik satu ini ke puncak namanya MP kemudian waktu waktu mencapai nilai puncak ini adalah TP atau disini big time kemudian nanti yang namanya setengah time jadi state itu waktu yang diperlukan untuk mencapai output sama dengan 5% atau 2% dari referensi kita nanti coba 5% jadi yang diamati nanti adalah TD MP TR TP TS terhadap nilai damping rasio nah ini kalau kita lakukan persopan nanti skenario nya seperti ini skenario jadi kalau C nya damping rasio nya itu besar nah ini maka respon nya agak lambat kalau misalkan 1 nilai nya ini agak cepat kemudian 0,8 0,9 sampai kalau tidak ada damping rasio maka terjadi osilasi ini berulang terus seperti ini nah kita coba sekarang percobanya dengan simuling matrap ya jadi yang pertama setting point ini kita susun susun dulu susun dulu percobaan jadi yang ini semuanya itu nah ini anda percobaannya dari sini pertama kita cari apa ini step jadi sumber source source step kemudian ada berapa ada tiga yang copy c ini control c control v ya control v lagi ya kemudian ini ini pasal function di kontinu sini ya Anda bisa cari kemudian yang ini pas kemudian disini dikomen nah pas kreator kemudian untuk outputnya kita amati dengan skop di Singles ya ini skop nah ini seperti ini kemudian kita hubungkannya sebelumnya ini ini terserpansilnya terserpansilnya kan Sistem Odor 2 kembali ke sini percobaan pertama setting poinnya 1 omega nnya 1 C nya 0 maka nanti yang jadi yang di atas ini kalau ditulis dalam bentuk format matlab atau simuling ini namanya nomorator pemilang ya kemudian yang bawah di nomorator atau penyebut sehingga disini kalau ini percobaannya omega nnya 1 berarti yang disini 1 ya ini kalau hapus misalkan jadi kita tulis ini 1 ini ini biar enak nanti untuk masuk ke simuling sini ya disini biar enaknya tulis 1 kemudian yang di denomoratornya konstantannya ini 1 kemudian nah saat eh kemudian ditambah disini 2 C nya kan 0 berarti 2 kali 0 kali 1 kali S ya berarti 0 kan 0 kemudian disini omega nnya 1 kuadrat berarti 1 nah nanti ini yang dimasukkan ke sini jadi tadi disini 1 ini 1 kemudian tengahnya disini dunia monitor 0 ya nah jadinya seperti ini nah ini ya ini saya hapus ya lebih dulu ganti-ganti yang ini biar anda paham per step nya nah kemudian yang berikutnya ini tadi tadi 3 ya 3 input jadi ini dibuat 3 kemudian kita hubungkan ini masuk yang sini ini yang dari signal input kita lihat grafiknya atau kita mati ini kemudian 4 ya berarti ini kurang satu 4 ya kemudian yang ini ya kemudian uploadnya kita hubungkan ya sudah ini yang eh percobaan nama 1 ya ini setting poinnya 1 jadi kita setting poinnya 1 ini kita mulai dari step time nya mulai dari nol ya ini sudah file file nya 1 boleh oke yang kedua nah untuk pengamatan berapa tadi td ya td kan 2020 setengahnya 0,5 nol koma koma bagi titik ya poin kemudian di biar seles ini kita isi aja kita tulis nol koma lima ya kemudian yang disini mencapai 90 berapa tadi 90 ya 90 kita lihat disini tadi berapa ya 5% ya berarti kan mencapai 95 ya jadi 0,95 step timenya mulai dari 0 ya sudah ya kemudian tadi disini kita buat legend biar tahu legend dinyalakan ya oke udah sekarang kita running kita running percobaan yang pertama ini sudah kita masukkan ya kemudian nah ini kita running waktunya sampai misalkan 20 ya udah klik kita running ini masih jalan ya sudah mencapai saya pesan kita lihat grafiknya nah ini ya yang ini salah ini yang disini harusnya dari 0 ya kita ulang lagi ini tadi dari ini sudah dari 0 nah ini dari 0 harusnya bareng step start awalnya dari 0 ini juga sudah dari 0 ya ya waktunya taruh lagi lihat grafiknya nah ini bisa dilihat jadi yang kuning ini adalah input kemudian yang pink ini output dari sistem order 2 kemudian yang hijau muda ini setengah persen kemudian yang yang set 2 ini 95% ya jeninya saya ulang ini biar kita tulis aja 0,95 ya 0,95 ya kita running lagi lihat grafiknya oke nah ini nah dari sini kita akan tulis untuk td 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 itu output mencapai setengah persen berarti dari satu setengahnya setengahnya berapa waktunya kita lihat di zoom disini ya di sini sekisaran waktunya mencapai titik fotonya ini ya nah kita tulis td 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 t nah mencapai 1 ini ya, jadi ini referensi kemudian yang pink ini output dari sistem order 2 mencapai 1, sesuai dengan ini kita lihat batunya ya, ini kisaran nilainya adalah 1,57 1,57 1,57 kemudian tempik puncak tempik kita lihat atos scale atau ini atos scale ya nah puncak disini ya puncak disini itu waktunya adalah kita lihat kita lihat disini kita kalah disini 3,15 kemudian ke sini tadi isian untuk MP anggaplah nah ini ya anggaplah yang mencapai nah mencapai maksimum tadi ini berarti ini dari 1 ke 2 berarti ini tingginya adalah 1 ya tingginya 1 ya nah 1 nah kemudian persiapan nomor 2 persiapan nomor 2 adalah set point 1 omega n 1 C nya 0,1 berarti kita masukkan ke sini nah nomoratornya masih sama 1 kemudian nomoratornya copy dulu ya ini disini tetap 1 kemudian ini 2 kali 0,1 kali 1 kali S jadi disini adalah 1 2 kali 0,1 berarti 0,2 ya nah kemudian jadi ini yang ini ya C nya 0,1 masuk ke sini jadi 2 kali 0,1 kali omega n 1 kali S sehingga nah ketemunya ini ya ini konstantan ini 1 ini disini 0,2 kemudian disini tetap 1 kuat terat 1 ya nah kita amati kita ubah dulu berarti yang di nomoratornya yang kita ubah ya di nomoratornya di nomoratornya disini nah kita masukkan yang angka ini ya ini nomoratornya jadi ini 0,2 jadi 1 spasi 0,2 spasi 1 nah kita running nah ini jadi seperti ini ini rumusan fungsi alih eh spasi 1 dengan omega n 1 damping 0,1 nah seperti ini kemudian kita running kita lihat keitnya tangkapannya tangkapannya nah ini ya nah jadi tadi kalau ada dampeng rasional 0,2 itu seperti ini jadi yang kalau 0 kan tadi berosilasi ya ini lama-lama akan turun ya sekarang kita catat di lembar pengamatan nah untuk TD jadi mencapai berapa TD itu mencapai mencapai setengah persen disini nah ini ya TD TD itu nilainya adalah 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 kemudian TR nya berapa TR nya itu mencapai TR itu mencapai sama dengan referensi ya kita kembalikan nah sama dengan referensi berarti disini yang kuning ini titik potong titik potong dengan grafik kuning nah disini disini ya ini kisaran 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, kemudian time peak mencapai puncak kembali ke sini pakai auto scale atau klik yang ini boleh mencapai puncak ini nah disini ya ini itu kisaran 3, 3, ketakangan 3, 0, 3, 0, 1, lah 3, 0, 1 kemudian maksimum peak maksimum peak nya itu dari kita lihat dari satu ini ke sini ini kan 1 ini kurang lebih 1, 7 ya berarti 1, 7 dikurangin 1 0, 7 nah begitu seterusnya silahkan nanti diisi lagi yang perserbuatan ke 3 sampai 11 dari sini bisa anda amati bahwa pergerakan C dari 0 sampai 1 maka nanti berpengaruh terhadap tanggapan sistem order 2 boleh masukkan oleh step kurang lebih nanti seperti ini jadi kalau damping ratio nya tidak ada 0 hasil kemudian lawan nya kalau damping ratio nya paling tinggi paling tinggi berapa misalkan ini 2 ya semakin lambat landeh untuk mencapai referensi semakin lama nya ya itu itu percobaan nya nanti silahkan di analisis disini diisi kesimpulannya apa data ya sementara itu dulu untuk percobaan job 2 pengamatan dari simulasi dynamic system order 2 nanti silahkan ini tinggal di download kemudian diisi saya kira cukup ya saya lansikan nanti untuk berhubungan job ke 2 eh ke 3 ya terakhir Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati